Hipotesa dengan Alis disini Kali ini hipotesa ingin berbagi ke teman-teman semuanya Tentang menu video Yang ada di Youtube studio Creator yang terbaru Oke teman-teman Langsung saja kita belajar bersama-sama Untuk mengenal Menu video yang ada di Youtube creator terbaru Teman-teman langsung masuk di Browsernya ya di ketikan youtube.com Setelah itu disini Masuk ke youtube studio Yang khusus kita bahas disini adalah Menu video Karena kemarin hanya Pengenalan biasa saja Tentang menu youtube studio Kali ini Khusus membahas yang Video saja Jadi ada menu video disini Teman-teman semuanya disini ada Menu upload Ada menu live stream Untuk menghapusnya live stream ini Yang sudah ada ini saya hapus tindakan lainnya Hapus selamanya Centang Hapus selamanya Ini salah satu cara juga untuk menghapus ya teman-teman Oke Ditunggu Jadi disaat teman-teman menghapus video Di menu ini Ditunggu saja nanti Ada ini Loading seperti ini Menunggu Saat penghapusan Ini live streaming Setelah itu klik upload Di bawah upload itu ada filter Ada filter Disini teman-teman Untuk pencarian Jadi pencarian judul Deskripsi Penayangan Visibilitas Kalau saya klik disini judulnya Klik judul Teman-teman Mau cari videonya yang apa Nilai ini diisi Misalnya Saya mau Cari video saya Yang disini berdasarkan judulnya Misalnya tiket Cuma satu video saja Judul berisi tiket Muncul satu video Saya hapus lagi Saya gunakan pencarian yang lain Dia akan kembali ke normal lagi Filter Deskripsi Misalnya disini Menghapus Channel Terapkan Ada dua video Disini yang di deskripsinya Menjelaskan tentang Menghapus dan Channel Menghapus channel Kalau saya hapus lagi disini Cari filter lain Ini untuk penayangan Nah Untuk penayangan Itu teman-teman Nilainya itu Dengan angka Misalnya yang Di atas 500 Terapkan Sudah ada yang di atas 500 Atau penayangannya Diganti Dengan Kurang dari Nah ini kurang dari sama dengan Ini lebih dari sama dengan Misalnya yang di bawah 100 Klik Terapkan Ada yang di bawah 100 Nah ini Semua video yang ada disini Adalah penayangannya Kurang dari 100 Saya klik hapus lagi Kalau menghapus tinggal Silang di klik Visibilitas Ini ada Public Pribadi Tidak public Memiliki jadwal draft Ini saya klik Pribadi Saya terapkan Karena disini videonya Tidak ada Tidak akan muncul Tapi kalau disini Ada video pribadi Tidak akan muncul Nanti Saya Hapus lagi Untuk menghapus ini Filternya Diklik Tanda silang disini Klik Nah ini untuk filternya Teman-teman Ada pun teman-teman Ingin Mengedit Salah satu video Seperti ini Nah Ini Editnya Bisa secara Otomatis Diklik di atasnya ini Bisa di klik Video yang disini Misalnya disini di klik edit Nah Disini bisa Ngedit judulnya Deskripsinya Tagnya Misalnya Deskripsinya saya edit Nah Disini secara otomatis Nah Tambahkan disini Sisipkan di awal Habis itu Sisipkan di akhir Habis itu Ganti semua Bisa Atau dihapus deskripsinya Nah Jadi Kalau dicentang disini Teman-teman nanti Masukkannya disini Disisipkan di awal Tambahkan disini Apa itu Deskripsinya Kalau teman-teman Mau membatalkan Diklik batal Nah Kalau teman-teman disini Mau edit judulnya Ini dicentang Tetap disini Ganti judul Nah Sama seperti Sebelumnya Teman-teman Teman-teman Mau menyisipkan Awal Sisi Akhir Atau ganti Semuanya Kalau ganti semuanya Diganti semuanya Saya kasih contoh aja Nanti biar Teman-teman Lebih paham Ini Berlalu Juga ada Dideskripsi sama Saya disipkan di awal Wajib lihat Ini di awal Terus Sisipkan di akhir Ini saya update dulu ya Nah ini Sisipkan di awal Saya update videonya Saya memahami Klik update video Ditunggu dulu Ini yang dicentang ya Kalau ini semua dicentang Semua akan berubah Oke Munculnya disini Tapi kalau ini semua dicentang Seperti ini Tadi misalnya seperti ini Semua di depannya itu Akan Diubah Depannya Wajib lihat Tapi disini yang saya edit Cuma satu Karena memang Centang sini aja Oke Terus kalau deskripsi tadi Sama Di depan sini Nanti itu Akan ada Tambahan Kalimat yang Diedit tadi Jadi Kalau disipkan di depan Nanti di depan sendiri Akan muncul Kalau disipkan di akhir Ya akan Yang akhir Yang akan muncul Tapi kalau di edit Semuanya Semuanya akan diganti Yang selanjutnya disini adalah Tak Tak Taknya ini diisikan Ditambahkan gitu Ganti semuanya Kalau itu semuanya hilang Akan diganti yang Itu Apa Yang terbaru Tapi kalau tambahkan Tinggal menambahkan saja Kalau hapus Hapus semuanya Batal Untuk visibilitas Disini teman-teman Video ini nanti itu Di Apakan Misalnya Awalnya public Mau jadi Apa itu private Diklik pribadi Nanti akan berubah Jadi pribadi Saya klik pribadi Seperti ini Update video Saya centang Update video Dan kalau ini Semuanya Dicentang Semua yang public Akan berubah menjadi Privat juga Gitu Nah sudah Menjadi pribadi Dan Semua edit Disini semuanya Semuanya Sama Caranya Kalau nanti Ini misalnya Tambahkan Bahasa video Apa itu Diklik Terus nanti Di edit Bahasanya Ratingnya Tanggal Perekamannya Lessins Penyematannya Komentar Kategori Subtitle Pembatasan Usia Untuk kontribusi Komunitas Dan lain-lain Nah Ini untuk Secara Singkatnya Untuk editingnya Tapi kalau teman-teman Mau edit disini Hanya satu saja Satu video Diklik dulu Klik Nah disini Akan ada Tampilan seperti ini Dan sebenarnya Tampilan ini Juga ada Yang di shortcut Yang sebelumnya Tapi Itu hanya Satu Link Satu link Satu link Kalau ini Totalnya Nah ini saya Apu Saya samakan Seperti sebelumnya Judulnya Saya ganti Deskripsinya Diganti disini Temenelnya Diganti Tagnya Ditambahkan Setelah itu Teman-teman disini Visibilitasnya Diganti dengan Public Diklik Selesai Setelah itu Playlistnya Kartunya Tambahkan Layarnya Dan Sudah selesai Teman-teman semuanya Disini simpan Tapi kalau belum selesai Mau dilanjutkan Yang Detail videonya Yang editing lanjutan Diklik editing Lanjutkan Terus disini Tanggal perekamannya Tidak di Mau diubah Silahkan Licensinya Ini nanti kita bahas Khusus Tentang licensi Di Youtube Ada dua Yaitu Creative Common Dan licensi Youtube Standar Kategorinya Diubah Bahasa Indonesia Bahasanya Video juga Diubah Mau tambahkan Subtitle Tinggal di Upload Bolehkah disini Mengizinkan Komentar Atau Tidak Pengguna Bisa menambahkan Rating Terus disini Ada Pembatasan Usia Izinkan Penyematan Izinkan Penyematan Itu Video kita Bisa Ditaruh Di Website Orang Lain Setelah itu Teman-teman Ditambahkan Disini Lokasi Videonya Terus Ini Yang terakhir Adalah Video Ada Berpromosi Berbayar Atau Tidak Kalau Sudah selesai Teman-teman Ini Semua Di Edit Mohon maaf Disimpan Sudah selesai Sebenarnya Menu Semua Ini Shortcut Ada Di Di Depan Saya Tunggu Bentar Ya Biar Nanti Ini Tersimpan Terlebih Dahulu Oke Oke Sudah Ini Sudah Seperti Tampilannya Jadi Sebenarnya Menu Ini Semuanya Misalnya Saya Centang Disini Ada Edit Banyak Disini Ini Yang Shortcut Ada Untuk Yang Langsung Apa Itu Secara Komplit Itu Ada Disini Yang Diklik Link Videonya Oke Teman-teman Sudah Paham Kan Nanti Kalau Teman-teman Belum Terlalu Paham Dengan Apa Yang Disampaikan Silahkan Tinggalkan Komentar Atau Mungkin Ingin Request Tentang Video Youtube Yang Terbaru Ingin Membangun Channel Youtube Khususnya Untuk Youtuber Pemula Silahkan Tinggal Komentar Dan Dari Putra Cukup Sekian Kalau Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Dan Salam Youtuber Nomor Set 1 Tin Ver nad Dari 继 ERS 分 当 节 Khusus av كم Ill пер Terima kasih telah menonton!